Sukses melompat dari sejumlah bangunan pencakar langit, Jeff Corliss manusia panah mencoba taklukan tembok raksasa Cina minggu pagi dengan wingsuitnya. Kali ini, Corliss terjun dari helikopter sambil skydiving sebelum mencapai targetnya. Corliss terjun dari ketinggian 6.000 kaki dengan kecepatan 2.120 mil per jam. Kali ini, Corliss mengatakan untuk tantangan ini, ia ingin jadi sesuatu yang lebih aman. Setelah terbang melalui celah lebar 25 kaki antara dua tebing wajah untuk aksi sebelumnya. Sehari sebelumnya, Corliss sudah siap beraksi, namun Cuaca tak mendukung. Angin bertiup sangat kencang. Minggu pagi akhirnya, Corliss berhasil mengatasi tantangan di atas tembok besar Cina. Sebelumnya, Corliss pernah terbang dengan wingsuitnya di sekitar patung Yesus Christus di Rio de Janeiro. Aksi nekat juga pernah dilakuininya, kalah melewati celah Tianmen di Cina.